Nah ini dia bahannya untuk bikin selai nanas Satu buah nanas ukuran jumbo Aku potong-potong Seperti ini guys dagingnya Dan aku pisahin bagian hatinya ini Dan hatinya ini Akan kita parut menggunakan parutan Seperti ini dan kalau adanya Parutan biasa juga gak apa-apa guys Aku punya parutan seperti ini Nah kita langsung memarutnya seperti ini Dan jika kalian tidak suka seperti ini Caranya kalian bisa blender semuanya Juga gak apa-apa itu tergantung selera kalian guys Nah setelah saya parut Aku akan menumbuknya seperti ini guys Saya gak pakai blender Karena saya suka Kalau nanasnya itu agak berserat-serat gitu guys Jadi aku utuhkan agak panjang-panjang Dan aku tumbuk secara manual Dan kalau kalian mau pakai blender Silahkan guys itu selera kalian ya guys Nah setelah kita tumbuk-tumbuk Seperti ini guys Kita hancurin bagian yang daging besar-besarnya ini Dengan tumbukan seperti ini Dan setelah kurang lebih Dirasa cukup halus Kita akan mulai menyiapkan wajan ya guys Untuk memasak selainnya Ini wajannya sudah siap Kita masukkan ke dalam wajan Kalau masih ada sedikit besar-besar Kita bisa menggunakan sepatula ini Untuk menekan-tekan dia Agar hancur Karena nanas ini sangat Ini sangat empuk banget Jadi pakai sepatula seperti ini aja Dia sudah bisa hancur guys Dan jangan lupa Nyalakan apinya ya guys Nah setelah api menyala Kita mengaduk-aduknya ini Kita mengaduk-aduk Untuk bagian pertama Kalian bisa menggunakan api Agak sedikit besar Tapi jangan terlalu besar ya guys Biar ini prosesnya agak cepat Karena ini nanasnya sangat berair banget Jadi setelah seperti ini Kita tambahkan 2 sendok setengah gula batu Kita langsung masukkan aja Dan sedikit garam Nah setelah itu Kita akan mengaduk-aduknya terus guys Sampai ini mengental dan menjadi Selai nanas Aduk-aduk terus ya guys Kalau sudah seperti ini Kita kecilkan apinya Dan sambil kita tekan-tekan Tadi yang belum itu ya Yang masih agak besar Kita harus mulai menggunakan api kecil Setelah airnya ini agak surut guys Seperti ini Kita harus pindah apinya Agak kecil Jangan besar lagi Karena tadi airnya banyak Kita gunakan api agak besar Tidak masalah Tapi setelah seperti ini Kita harus mulai gunakan api kecil Dan masak pelan-pelan Dan harus sering diaduk Biar tidak lengket dan kosong guys Sudah mulai mengering ya guys Kita harus sering-sering mengaduk Kalau sudah seperti ini guys Ini warnanya sudah beda Agak seperti tadi ya guys Dan kita harus sering mengaduk Dan apinya harus dikecilin lagi ya guys Kalau terlalu besar Kalau tidak terlalu besar Oke Tidak masalah guys Soalnya Kalau apinya terlalu besar Dan apinya terlalu kering Dan apinya itu kurang sempurna ya guys Kurang lebih hampir Berapa ini tadi ya Mungkin untuk satu jam Setelah kurang lebih Sudah 45 menit guys Sudah seperti ini guys Sudah kering banget Seperti ini Ini belum jadi ya guys Kita harus Masanya lagi Sampai ini tuh ketering guys Ini masih terlalu basah banget guys Karena kita mau bikin Itu pineapple cut Atau Kalau di taiwan Namanya Funglisu ya Kalau basah indonesianya Nastar Biasanya Ini harus dibikin Agak kering Dan saat seperti ini Itu harus Jangan sampai lengah ya guys Harus berjuang Untuk mengadung-adungnya Dan jika dirasa Masih ada yang Kayak berbesar ini Oh iya guys Cuma Kasih saran aja ya guys Karena tadi itu Funglisu Ini nanasnya Aku kenapa Tidak parut semua Biar lebih cepat Karena kalau diparut Nanti hasilnya Dia itu Akan terlalu Itu ya guys Nanas Ini selainya tuh Kayak kurang berserat Itu loh guys Aku suka agak berserat-serat Panjang gitu Jadi Aku tuh Cuma menumbuknya aja Nggak memblendernya Karena aku tuh Suka kayak ada Serat-seratnya gitu Wah ini Selainya nanas tuh Manis banget guys Tadi aku kasih 2,5 sendok aja 2,5 sendok Gula batu Ini tuh Manis banget Karena nanasnya tuh Udah manis Mungkin tadi aku Cuma kasih 2 sendok aja Mungkin cukup ya guys Karena ini Nanasnya tadi Udah manis banget Oke guys Setelah Seperti ini Wah ini udah 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 hampir jadi guys Nah Udah jadi guys Seperti ini guys Selainya Berarti ini udah jadi ya guys Sudah kering Seperti ini Wow Nikmat banget ini guys Nah ini dia guys Hasilnya Ini selain nanasnya Bener-bener Tanek banget Dan hasilnya Cantik banget guys Seperti ini Dan jangan lupa Like, comment, subscribe Dan share ke temen-temen kalian ya guys Cara bikin Selain nanas Sub indo by broth3rmax